Oke, jadi saya buka masker kayak sehat semua. Jadi rekan-rekan, eksepsi kita hari ini menjelaskan kepada Kejaksaan, walaupun Majelis Hakim, bahwa dakwaan kepada klien kami ini sebetulnya tidak ada dasarnya. Karena apa, yang pertama dikatakan menguasai kawasan hutan di lima perusahaan, dua sudah memiliki HGU. Yang kedua, bahwa tiga perusahaan tersebut saat ini sedang diproses izinnya sudah sampai ke tingkat ketujuh. Tinggal sekarang adalah pembayaran BNBP barulah kemudian terbit HGU. Ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, nomor 11 tahun 2020, diberi batas waktu kepada setiap pengusaha yang mengusahakan kawasan ataupun usahanya sampai 2003 izinnya dibereskan. Dan kemudian di dalam ketentuan Undang Cipta Kerja tersebut juga dikatakan, bahwa proses ini tidak ada perbuatan pidana hanya administratif. Nah, oleh karenanya pada saat persidangan kami jelaskan bahwa ini belum layak untuk diproses, karena masih ada proses penyelesaiannya. Dan kemudian tadi klien kami menyampaikan juga bahwa proses sebagaimana yang dialami oleh klien kami ini kurang lebih 802 perusahaan lain yang sedang berproses yang sama. Klien kami menyatakan kenapa hanya dia yang diproses, sementara yang lain belum dan tidak dilakukan proses yang sama. Ini yang diajukannya, dan oleh karenanya tadi majelis juga sudah menyampaikan, nanti dipertimbangkan. Sekali lagi, kami tegaskan, proses yang dialami oleh klien kami ini belum sampai ke tingkat yang disebut perbuatan melawan hukum. Ya, tidak. Tidak ada perbuatan melawan hukum. Karena apa? Kalau ini diproses, dengan demikian sebetulnya, Jaksaan telah mencederai, ya, mencederai Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Yang dicanangkan pemerintah, setiap proses yang sedang berlangsung tidak boleh.